Pemirsa hanya karena tidak diloloskan sebagai calon kepala desa seorang paman tega menganiaya keponakannya sendiri dengan senjata tajam di Bangkalan Jawa Timur. Pelaku kesal dengan korban lantaran tak meloloskannya dalam seleksi pemilihan KADES. Usai menganiaya keponakannya menggunakan senjata tajam, aparat polis Bangkalan Jawa Timur bergerak cepat meringkus SA, pria pelaku penganiayaan. Beruntungnya korban bisa diselamatkan setelah warga yang mengetahui kejadian membawanya ke rumah sakit guna penanganan medis. Pelaku pun digelandang ke polis Bangkalan guna pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan petugas, pelaku mengaku kesal dan kecewa lantaran korban tak meloloskannya sebagai calon kepala desa setepat dalam tahap seleksi. Pelaku yang melihat korban bersama istrinya di acara karnaval membekali dirinya dengan sebilah parang. Tanpa basa-basi, pelaku pun menyerang korban lalu melarikan diri. Diketahui korban merupakan panitia pemilihan kepala desa setepat. Sedang mengantarkan anaknya, tiba-tiba dari belakang dibacok dengan penggunakan parang kena kepalanya. Sobek kepalanya alhamdulillah korban bisa berhasil diselamatkan dan sudah membaik kondisinya. Lalu dalam hitungan jam lah, beberapa jam kemudian kami bergerak cepat untuk mengantisipasi hal tersebut dan berhasil kita tangkap pelakunya di Kecamatan Mudung juga. Akibat perbuatannya pelaku digerat pasal 354 tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara.